What's up, visual fans? Balik banget, gue Ruki Padilla. Kita kembali lagi ke podcast, Padilla Podcast. Hari ini pas bikin podcast, Jumat malam di Seattle. Cuacanya indah banget hari ini di Seattle. Mataharinya keluar, cerah banget. 23 derajat Celsius. Hari ini pun bisa ngedate dengan istri. Karena ada yang kemarin kan udah di Jakarta, NBA Finals. Lalu juga kemain live reaction, NBA Drive. Kerja terus, guys. Hari ini bisa bernapas dikit lah. Tadi ngopi, makan bareng. Lalu juga ke park sebentar. Melihat anjing-anjing yang lucu bermain. Kita gole pengen adopt anjing sih nanti. Very soon sih. Doain aja ya, guys. Lalu juga tadi kita lagi nongkrong di Capitol Hill. Itu daerahnya anak-anak muda di Seattle. Kita tadi lelat baju vintage. Gak sengaja ketemu dengan forward-nya Seattle Storm. Yaitu Gabby Williams. Dia merupakan pemain timnas Perancis juga. Two times NCAA champion with UConn. And of course, dia juga Euroleague champion and Euroleague MVP. Jadi langsung harus dipalakin untuk interview. Dan dia tadi bilang, di Seattle sih enak banget sih. Dia suka banget sih. Of course, musim panas sekarang ini di Seattle. Siapa yang gak suka? This is the best time of the year. Bisa ketemu banyak pemain basket di sini. Lalu juga lu udah mulai bisa bergaya. Gak pake sweater, gak pake sweatpants lagi. Lu kalau nonton timeout gue, pasti lu tau lah ya. Gue selalu pasti pake sweater terus kedinginan. Nih, gak ganti-ganti bajunya. Sekarang, kita udah bisa keluar. Pake cana pendek. Bisa pamerin gaya kita lagi. Bisa pamerin outfit kita lagi. Oh my God. Happiest time of the year in Seattle sekarang ini. Apalagi bentar lagi juga ada crossover akan mulai. Lalu kita juga akan ke Las Vegas untuk NBA Summer. Like, I'm super hype right now. Dan itu kenapa gue bikin podcast hari ini. Karena kita akan ngomongin tentang outfit guys. Jadi topik hari ini adalah, Kenapa akan lebih menguntungkan untuk pemain IBL pake baju bebas saat mereka pergi ke pertanian. Nah, itu dia. Dan ini timingnya menurut gue podcast kali ini. Tepat banget. Karena kita tau Timnas juga baru aja bikin account baru di Instagram. Yaitu at Timnas Fit. So, shoutout to Jeremy Emmanuel. Bapak manager. Kemarin ini dia langsung personally WA gue. Kasih tau gue kalau mereka baru bikin account itu. Dan gue seneng banget, man. Senengnya seneng banget. Karena gue akhirnya bisa tau. Anda kepras tau ternyata, Oh, gayanya kayak gini ya di luar lapangan. Oh, Yuda Saputra. DMX. Jawaro. Arki Wisnu. Kita bisa tau semua outfitnya mereka. So, I'm very very happy about that. Dan ini kenapa gue berkali-kali promosi di Instagram story gue tentang, Aduh, pemain IBL harus dikasih pake baju bebas sih. Jadi, sedikit backgroundnya aja. Sebenernya ide ini gue dateng pas pertama kali liat. Bukan NBA loh. Bukan League Fits. Pas gue liat pemain PBA. Philippine Basketball Association. Itu Instagram accountnya mereka udah mulai tuh. Kasih liat pregame outfitnya para pemainnya mereka gitu. Gue langsung ngiri. Oh my God, gue juga pengen liat pemain IBL bergaya pregame gitu. Karena gue penasaran. Gue main seneng banget pas liat kayak si Jamie Malonzo. Itu dari Seattle, di PBA dia kayaknya keren banget. Lalu juga kayak poli, sepatunya keren-keren semua gitu. Jadi, gue sebagai fans basket, gue seneng gitu loh. Nggak ngeliat mereka main basket doang. Gue bisa liat personality-nya mereka, style-nya mereka, off the court. Itu menurut gue sebagai fans dan juga sebagai konsumen yang di Instagram, anak social media tuh seneng banget. Karena gue penasaran selalu. Mereka tuh pake baju apa sih kalo lagi di luar lapangan gitu loh. Jadi, itu adalah background-nya kenapa gue sampe kayak, men harus terjadi sih. One day di IBL sih. Jadi, kita doain aja sih. Ini adalah podcast untuk kita ngomongin tentang hal ini, membahas hal ini. Gue juga menunggu feedback dari kalian. Menurut kalian bagaimana? Kalian bisa tulis di comment section nantinya di bawah. Ya, semua hal pasti ada pro dan ada kontranya. Tapi menurut gue, untuk hal ini akan lebih banyak pronya sih, daripada kontranya sih. Jadi, mungkin kontranya adalah satu sih. Mungkin orang bilang, Ih, kan nggak semua pemain gajunya gede. Nggak semua pemain punya outfit yang keren-keren. Menurut gue, nggak harus pake barang yang branded. Nggak. Pake barang yang biasanya, barang lokal. Barang lokal sekarang juga banyak yang keren-keren menurut gue gitu loh. Even sepatu pake converse aja, menurut gue juga itu udah lumayan keren sih. Jadi, menurut gue itu sebenernya nggak kontra-kontra banget sih sebenernya sih. Jadi, ya natural lah. Karena mereka juga suka jalan di mall, pemain-pemain ini gitu loh. Dan siapa tau, bisa mendorong nantinya kan, tim-tim jadi memberikan gajian yang lebih gede sih. Tapi kita kasih tau dulu nih, goalnya nih. Goalnya basket di Indonesia itu apa sih? Dari dulu gitu loh. Goalnya apa? Satu, kita pengen orang di Indonesia semakin minat dengan basket. Basket olahrakan nomor berapa? Coba kasih tau gue. Oke sekarang, di Indonesia. Paling nomor lima atau nomor enam gitu kan. Tapi kita pengen anak-anak muda, anak-anak Gen Z, anak-anak Jakarta Selatan gitu loh. Kayak anak-anak temen-temennya Jordan Poole gitu kan. Suka membasket gitu, tertarik pengen ngikutin basket Indonesia gitu loh. And of course, kita pengen ada minimum salary di IBL. That's the dream. That's the dream. Untuk kayak at least pemain-pemain ini semua dapet gaji yang layak. Karena ada beberapa tim gue tau masih gajinya agak kecil. Gak sesuai dengan efforts dan juga pengorbanan yang diberikan sama pemain. Jadi gue harapkan ke depannya ada salary cap, ada minimum salary. Tapi itu masih jauh kayaknya menurut gue di Indonesia bisa terjadi. Tapi you never know. Sekarang ini IBL dibawahnya Bapak Junas. Semakin banyak kemajuan. So we're hoping for the best. And of course, terakhir adalah kita udah ngomongin ini berapa sih? Dari 10 tahun lalu, 15 tahun lalu adalah harapannya basket jadi industri. Basket jadi industri. Kalau basket mau jadi industri menurut gue, ya ini. Pemain-pemainnya harus bisa express themselves. Harus bisa ada branding, ada brand-brand baju masuk. Brand-brand, pokoknya pemainnya dapet endorsement, dapet sponsorship. Itu akan menjadikan basket nantinya jadi sebuah industri agar pemainnya juga ada side income sih. Jadi itu adalah kira-kira 3 goalnya menurut gue untuk basket Indonesia. Wah, kalian punya goal yang lain untuk basket Indonesia yang kalian bisa tulis di komen seksinya. Menurut gue itu adalah garis besarnya. Karena kita tahu tahun depan akan ada, eh sorry, bulan depan akan ada FIBA Asia. Tahun depan ada FIBA World Cup. Itu gongnya. Itu adalah event terbesar basket. Yang akan ada di Indonesia. Gue gak tau ya. Mungkin sampai ada Olimpiade kali nanti. Kalau di Indonesia ada Olimpiade baru bisa mengalahkan itu. Jadi bener-bener nih saatnya loh. Saatnya tuh basket naik gitu. Naik dan semakin membuat orang tertarik untuk bisa ngikutin basket Indonesia. Tapi gue jujur bilang, IBL udah mengalami banyak kemajuan. Dari kualitas pertandingan, lalu juga kompetisinya. Junas is doing an amazing, amazing job. Menurut gue untuk IBL sekarang ini. Jadi ya men, gue harapkan bisa terus berkempang sih ke depannya. Kadang kalau kalian lihat, outfitnya pemain IBL, gue udah lama sih gak ngikutin IBL. Jujur aja gue, karena jamnya berbeda ya. Kalau di Amerika itu gue, IBL kan subuh biasanya. Jadi gue jarang ngikutin. Tapi saya tahu gue, mereka kalau datang ke lapangan itu, biasanya udah pakai shooting shirtnya mereka, sama pakai celana tandingnya mereka gitu. Jadi bener, ya gue tahu sih, kadang-kadang ada beberapa lapangan, mungkin gak ada locker room juga sih. Jadi agak susah gitu untuk ganti baju. Itu mungkin juga salah satu kesulitannya. Jadi itu kenapa lebih nyaman untuk pemain, udah pakai seragamnya, jadi di jam 18 udah tinggal buka doang gitu, untuk pemanasan gitu. Tapi menurut gue, kalau membasket mau dibikin menarik sih, mereka harus mengganti peraturan itu. Gue gak masalah sih, jujur sebelum gue lupa poinnya, gue gak masalah pemain pakai baju polo shirt juga. Kadang-kadang pemain kita bisa lihat, dia pakai polo shirt. Nah, kalau mungkin ada acara formal, acara press conference, ya, that's fine. Mereka pakai seragamnya mereka, it's fine. Tapi sekarang kita ngomongin tentang, datang ke lapangan. Oke, kenapa gue bilang lebih banyak untungnya? Gue pertama mau bilang bahwa, gue itu kesulitan, untuk interview pemain lokal kadang-kadang. Karena mereka kadang-kadang kayak terlalu, menurut gue tuh mereka kayak dikekang, kadang-kadang mereka tuh takut salah ngomong. Bener hati-hati banget pas ngomong. Jadi tuh kadang-kadang mereka kalau di interview, cuma jawabnya satu atau dua kata. Kalian tau lah ya. Jadi kadang-kadang mereka tuh, apa ya, kayak ketakutan aja gitu, kalau jobnya mereka akan hilang atau apa. Jadi mereka harus hati-hati banget. Ada beberapa pemain, of course, yang bisa ngomong bagus di interview, tapi gak semua ya menurut gue. Jadi gue ngerasa tuh, mereka gak bisa express themselves. Ini gue bilang, salah satunya adalah, gara-gara mereka peraturannya terlalu ketat, mungkin di ideal gitu. Jadi, dengan mereka bisa pakai baju outfit bebas, itu kan menurut gue, mengeluarkan personality-nya mereka gitu. Itu yang kita pengen. Kita pengen tau personality-nya pemain tersebut gitu. Kalau gak, kita cuma tau mereka sebagai pemain basket. Kita gak tau mereka personality-nya kayak apa. Lalu juga, gayanya mereka kayak apa. Jadi mereka tuh kayak punya freedom. Menurut gue kalau mereka bisa pakai baju bebas gitu. Bisa nunjukin, oh ini gue loh, gue kalau di luar 8 itu kayak gini loh. Jadi mungkin kalau kayak gitu, mungkin mereka lebih bisa ngomong, depan kamera lebih santai, lebih rilek. Gue kadang-kadang pengen. Gue pengen banget bikin podcast 40 menit, 45 menit sama pemain IBL, pengen banget. Cuma kadang-kadang, kalau udah mandek gitu, gue juga udah bingung, mau nanya apa gitu kadang-kadang. Jadi, ini adalah salah satu keuntungan menurut gue. Mereka bisa express themselves. Nah, keuntungan berikutnya of course, adalah kita ngomongin tentang sponsorship endorsement. Pemain muda. Kita kan pengen menarik, of course pemain, kita pengen menarik fans-fans baru dong. Fans-fans baru. Apalagi kita kalau bisa menarik fans-fans JNZ, itu lebih bagus kan. Lebih bagus lagi menurut gue. Jadi, kita punya pemain muda tuh populer loh. Mungkin sekarang kalau yang udah senior, Kelly Purwanto, Daniel Wena, Arki Wisnu. Siapa lagi ya? Itulah mungkin yang paling terkenal. Karena yang paling mungkin followersnya banyak lah di Instagram. Tapi pemain-pemain muda, of course kita ngomongin Derek, tapi Derek kan gak di IBL ya. Derek kan akan ke GCU gitu. Tapi, even Derek pun juga bisa bantu promosi. And of course kita, salah satu yang paling terkenal mungkin adalah Yesaya Saudale. Dengan 55.000 followers di Instagram, di TikTok gue udah gak tau tuh. Di TikTok mungkin dia ada 100 ribuan kali. And of course, masih ada pemain-pemain kayak yang ganteng-ganteng. Kayak Yonatan, kayak Patrick Nicholas, masih ada Yuda, Firdan, Hendrik. Dan pemain-pemain menurut gue kayak Patrick, Nicholas, kayak Yonatan tuh harusnya mereka dapet brand deal. Banyak tau gak lo? Menurut gue ya. Karena mereka tuh ganteng. Mereka putih gitu kan. Kayak, wah itu kalau menjual produk akan menjual banget menurut gue. Jadi, dengan pemain ini boleh gaya, pakai kostum bebas, lo gak pernah tau kalau brand-brand, gue sebutin nih, brand lokal banyak nih, yang basket ya. Stay Hoops, Aza, Stay Hoops, Aza, Hypes, No Limits baju gue. And of course, kita juga bisa liat Erigo. Erigo pun juga udah bikin kayak, sempet bikin konten YouTube bersama Kelly Purwanto, sama Yesaya. Jadi kalau Erigo masuknya, mereka juga udah keluarin baju-bajunya dengan grafik basket juga gitu. Menurut gue kalau Erigo bisa masuk ke pemain-pemain ini juga lumayan kan. Maksudnya pemain ini juga bisa dapet, selain barang endorsan, siapa tau mereka bisa dapet side income gitu loh. Side income itu akan penting banget agar pemain ini lebih percaya diri dan juga mereka lebih semangat lagi sih untuk main basket. Lalu juga bisa aja mereka pake batik. Batik juga promosiin batik, you know, untuk Indonesia menurut gue tuh juga hal yang bagus banget sih. Dan bisa aja pemain juga bikin brand sendiri. Promosiin brandnya mereka, kayak, misalkan Abraham ada For The Win. Nah, gue gak tau untuk For The Win ini masih jalan apa enggak. Tapi masih, ya bisa promosi brand-brand mereka mungkin juga bisa me, me, aduh, bahasa Indonesia-nya pay fire their creativity gitu loh. Agar mereka kreativitasnya juga naik gitu loh. Mereka siapa tau, ada, oh kita kayaknya lucu juga ya, bikin brand baru gitu, barengan gitu sama siapa gitu. Jadi, banyak untungnya sih menurut gue untuk membiarkan pemain-pemain ini pake baju bias. Lalu keuntungan, of course, untuk IBL juga ada keuntungan ya menurut gue. Untuk IBL, konten. Karena jujur menurut gue sekarang ini IBL kontennya di Instagram ya, apalagi di Instagram gue bisa membaca. Gue bisa ngebaca tuh. Apalagi kalo lagi on game day. Biasanya, kontennya mereka mungkin kayak pemanasan, atau mereka ada yang pake mic gitu. And then after that, halftime score. Abis halftime score mungkin kayak ada highlights lagi, ada highlights abis itu, final score. Jadi tuh udah kayak kebaca gitu loh. Udah kebaca banget gitu. Kita udah tau, kita udah bisa expect. Udah bisa expect, oh iya ntar kontennya pasti akan ini. Kadang-kadang gue bener-bener cuma ngeliat yang final score doang. Gue liat yang final score doang. Biasanya Instagramnya si IBL, karena gue pengen tau siapa top scorernya, siapa top performernya. That's it. Other than that, gue gak even cek. Story-nya aja gue gak cek kadang-kadang untuk IBL. Jadi menurut gue kita semua gue liat league fits. Gue league fits liat banget. Gue pengen, pernah saya pengen liat Jordan Clarkson. Gue pengen liat Kyle Kuzma. Kita tau lah, Kyle Kuzma selalu viral dengan baju-bajunya. Gue pengen liat Devin Booker. Ya, Miles Turner even. Jadi kadang-kadang gue pernah liat itu. Jadi, kalau IBL, pas pemainnya dateng turun bus, foto gitu, liatin mereka outfit-nya. Gue pasti akan liat. Mereka kalau ada 10 slides, ada 10 slides di IBL, gue akan slide semuanya. Gue akan liat satu-satu. Gue akan penasaran outfit-nya pemain-pemain ini sih. Jujur aja. ya, konten, extra content. Dan juga NBA, lu liat NBA sekarang. Pemain yang mau di draft, yang ditanyain pertama outfit-nya. Outfit lu. Coba jelasin outfit lu. Lu pake apa aja, kenapa lu pake jump ini, kenapa lu pake kalung ini gitu. Jadi, fashion tuh gak pernah mati. Fashion itu gak pernah mati. Dan lu sekarang kalau liatin fashionnya pemain NBA, semua peduli banget. Jalen Brown, ikut fashion show. Jalen Green, ikut fashion show. Maksudnya dateng ke fashion show untuk lihat gitu loh, untuk nonton. Mereka diundang gitu loh. Russell Westbrook, of course, gak mungkin enggak gitu. Jadi, pemain-pemain itu udah, NBA itu udah involved dengan the fashion industry. dan itu yang harus dilakukan sama pemain IBL. Pemain IBL, kita dari dulu ngomongin, kok pemain IBL jarang yang jadi bintang iklan gitu loh. Kenapa gitu loh? Karena menurut gue, kalau mereka dateng dengan seragam, itu gak menjual. Doesn't sell me. Gue kok jadi sponsor gitu kayak, uh dateng udah pake seragam, kita mau taruh logo kita di mana. Kita mau brandingin pemain itu di mana. gitu loh. Jadi, itu loh. Menurut gue, ini akan membuka banyak sekali opportunity. Gak hanya untuk pemain. Siapa tau brand lokal tersebut nantinya mau jadi sponsornya IBL. You just never know. You just never know, menurut gue. Karena, ada satu pemain aja. Satu pemain atau dua pemain aja. Yang mungkin masuk ke, apa ya kok di Indonesia. Mungkin USS Fit kali ya. Yang paling keren ya. Mungkin USS Fit gitu. Kayak waktu itu Justin Holliday gitu masuk ke sana. Mungkin kalau ada satu pemain yang pake outfitnya agak aneh. Atau agak nyentrik. Bisa masuk ke USS Fit. Itu ada berapa bola mata yang akan nantinya nge-click mungkin follow IBL. Mungkin langsung kayak, uh ternyata pemain IBL keren-keren juga ya gayanya ya. Gitu follow deh Instagramnya IBL gitu. You got a new fan. You got a new fan. All it takes is just one. Just one. Untuk bisa viral. Menurut gue di Indonesia dengan outfitnya mereka. Dan itu akan membuat orang-orang semakin tertarik ke basket nantinya sih. Harus manfaatin sih pemain-pemain muda ini. Pemain muda ini banyak yang terkenal. Banyak banget yang famous. Banyak banget anak-anak muda yang look up ke pemain-pemain muda ini. Jadi gue harapkan dilonggarin dikit lah. IBL nih makin lama makin bagus gitu. Makin lama makin bagus. Jadi gue harapin juga makin lama mereka makin fleksibel dengan peraturan. Dengan juga agar pemain-pemain ini bisa express themselves. Agar juga kontennya mereka IBL juga kontennya makin bagus ke depan. Konten itu penting. konten itu segalanya di dunia ini sekarang menurut gue. Kalo konten lo bagus konten lo menarik orang pasti akan datang untuk support. Trust me. Trust me on that. Jadi menurut gue banyak banget keuntungannya untuk pemain bisa pake baju ataupun juga outfit yang bebas. Never know man. Get a brand deal. Photoshoot. Billboard. Somewhere in Jakarta. Somewhere in Bandung. Somewhere in Surabaya. Orang akan liat uh itu pemain IBL itu. One day mungkin anak gue kok bisa jadi pemain basket. Kok pengen liat juga tuh anak gue masuk ke Billboard. That's all the start man. I'm just saying basket Indonesia is crucial time man. Crucial time untuk basket Indonesia sekarang ini either basket makin gede atau tetep B aja setelah FIBA World Cup 2023. So basically that's my podcast today. 17 minutes not too long. Jadi menurut gue gue seneng bahas pas timnas bikin itu semoga itu bisa memulai sesuatu. Gue gak mau bilang kayak kita mau meamerikakan IBL. Enggak sih. Gue mau tetep ada rasa lokalnya gitu. Tapi kita niru NBA dikit gak masalah lah. Karena NBA is the best league in the world. Jadi wajar untuk kita tiru dan kita contoh kita pelajarin kenapa sih mereka tuh bisa menarik. Kenapa mereka bisa jadi olahraga yang mungkin bisa nanti nomor satu ngalahin NFL di Amerika. You just never know. Dan menurut gue ya mungkin sekarang gue gak tau jujur. Gue jujur hampir sekarang gue masih gak tau sih. Karena pemain IBL itu peraturannya apa sih. Mungkin kalau setelah pertandingan mereka boleh pakai bebas kali. Tapi kalau setelah pertandingan kayak udah kucel gitu kan. Udah kucel keringetan gitu. Kadang-kadang juga gak ada tempat mandi kan di lapangan. Jadi menurut gue tuh kalau sebelum game itu tepat banget sih untuk bisa mereka show off their personality. Menurut gue personality-nya pemain tuh gue gak tau men. Gue gak tau. Dan gue pengen banget. Kadang-kadang makanya gue pengen banget kadang-kadang gue kalau lagi trash talk interview tuh gue coba kayak dengan jokes dulu mulainya. Atau mereka biasanya gue kayak udah briefing dulu kayak santai aja. Anggap aja gue bener temen gitu. Tapi kadang-kadang tetep aja mereka tuh serius banget. Atau memang mungkin podcast trash talk itu terlalu serius kali. Trash talk itu mungkin terlalu kayak ESPN. Tuh cik gaya banget. mimpinya sih jadi kayak ESPN sih one day sih. I mean like of course lah gue mau jadi kayak interviewer terbaik lah. Gak mungkin enggak lah. So did I talk about myself tadi? Gue lupa gue udah ngomongin tentang myself loh tadi ya. Tapi seperti gue bilang kalau gue belum ngomong gue aduh gue gak catat tadi. Kalau gue lupa ngomong gue mau bilang bahwa gue sebagai content creator aja juga harus gayanya keren. Harus gayanya keren. Kalau gak orang gak ada yang mau ngomong sama gue gak ada yang mau nonton gue juga. Jadi kalau disini enak kalau di kamera cuma setengah badan keluarnya gitu kan cuma setengah badan I'm wearing my Undefeated gitu. Ini salah satu brand favorit gue di Amerika Undefeated. I like rip and dip. I like the hundreds. Yeah I like miscelain Ness. Gue pun juga I wanna look nice. I wanna look nice in front of people. Representable. Representable. Biar orang juga tertarik menarik tertarik juga gitu ngobrol sama gue gitu. Kalau gue gayanya kucil pake sendal jepit terus kayak gak peduli sama style gue sama outfit gue mungkin time out yang nonton cuma 2000 kali tiap hari mungkin gak ada yang mau nonton channel gue lagi sih tapi yeah I do have to spend money on it of course tiap bulan pasti ya pas-pasan tapi tetep aja beli baju baru beli cana baru because you wanna look nice man you only live once you only live once you wanna look nice happy gue gak pake baju bagus kok pake gaya gue keren I'm happy dan gue di Amerika harus menarik juga karena gue urusannya dengan pemain NCAA kadang-kadang sama pemain NBA if you don't look nice they won't talk to you I swear I swear at least get at least coba mereka bilang kayak oh sepatu lu bagus juga ya oh t-shirt lu keren juga ya kayak gitu loh jadi i don't know man menurut gue outfit itu penting banget sih jadi hopefully one day will be open minded everybody will be open minded everybody think about the big picture visinya yang jauh ke depan agar orang semakin tertarik sama basket sebenernya goalnya apa balik-balik lagi biar orang semakin tertarik ke basket kalau orang semakin tertarik ke basket yang diuntungkan IBL dan tim NAS kita karena makin banyak orang yang mendukung mereka gitu loh jadi dan juga pemain-pemainnya sih pemain-pemainnya juga diuntungkan karena akan banyak orang-orang yang support pemain tersebut tertarik untuk endorse mereka agar mereka juga bangga mungkin brandnya dipakai gitu jadi I feel like lebih banyak untungnya daripada ruginya tentang pemain boleh pakai juga jadi podcast curhat gua podcast bikinnya kalau lagi curhat doang ya that's it man hopefully you guys enjoy ditunggu semua untuk pendapatnya and thank you so much for always supporting my channel shout out to all my members happy banget selalu bisa ngomuin basket dengan kalian semua semoga kalian gak bosen-bosen dengerin pendapat gue tiap hari juga dari podcast time out trash talk so I'm very happy man thank you so much man to all my members for letting me live my dream this is my dream just to talk about basketball with everybody so have a great weekend everybody have a safe one kalau kalian punya baju yang keren punya celana yang keren please pakai weekend ini foto OOTD oh iya pemain juga bisa foto OOTD pemain juga bisa foto OOTD di Instagram mereka untuk pamer jadi another content another content untuk IBL dan juga untuk pemain itu sendiri jadi once again hopefully you guys have a great weekend selalu support basket Indonesia selalu support channel ini juga tetep harus promo channel ini and yeah man hope to talk to you again very soon guys so peace out